Halo Pak Bos, jumpa lagi dengan Mas Quick Menggarap sawah di Yogyakarta, bagus dan melimpah hasil panenya Jangan khawatir traktor terkendala, karena Mas Quick punya solusinya Kali ini, Mas Quick akan menjelaskan salah satu bagian penting yang hampir di semua traktor Quick ada Yaitu, steering gear Steering gear buatan Quick dibuat dari bahan berkualitas dan diproses secara modern Sehingga hasilnya kuat dan presisi Steering gear berfungsi untuk membantu proses belok dari traktor Letak dari steering gear ada di bagian sini Pak Bos Mekanisme belok terjadi ketika kopling tangan ditekan Kemudian, shifting fork akan menarik steering gear untuk lepas dari sprocket 30T Hal ini menyebabkan putaran pada main shaft pada sisi tersebut akan terputus Sehingga, pada sisi sebaliknya masih berputar karena steering gear masih terhubung dengan main shaft Dan traktor akan berbelok Apabila kopling tangan dilepas Maka, pegas akan mendorong steering gear agar terhubung kembali dengan sprocket 30T Dan traktor akan berjalan lurus Sudah pahamkan pentingnya fungsi steering gear pada traktor yang Pak Bos operasikan Perlu diketahui Bahwa pengoperasian dengan setengah kopling sangat tidak disarankan Hal ini, karena pada saat pengoperasian setengah kopling Sisi steering gear yang bersentuhan dengan sprocket 30T tidak sepenuhnya bersentuhan Hal ini dapat menyebabkan keausan atau bahkan rompal pada steering gear Nah, kali ini Mas Quick punya satu tips untuk Pak Bos kalian dalam menggunakan steering gear Steering gear apabila sudah aus pada salah satu sisinya Tetap dapat digunakan dengan membalik steering gear kanan dan steering gear kiri Ketika steering gear aus, pasti yang aus hanya pada salah satu sisinya saja Sehingga, sisi lainnya tetap dapat digunakan Salah satu tanda steering gear mengalami keausan Yaitu terdengar bunyi ceglok-ceglok pada saat traktor dioperasikan Bagaimana Pak Bos? Jangan lupa untuk follow sosial media dari Goodtraktor Untuk melihat update video tentang produk quick yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya